Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di channel saya Gazi Fantehno Pada video kali ini saya akan melanjutkan mengenai relasi fungsi atau pemetaan part 2 Jadi ini adalah lanjutan materi dari materi 1 yang kemarin ya Jadi part 2 oke Untuk di relasi fungsi ini ya Misalkan ada suatu fungsi memetakan Jadi f ya titik 2x Itu sama dengan fx Jadi fx ini itu sama dengan y Jadi misalkan saya punya fungsi dengan rumus fx Itu sama dengan 3x plus 2 Misalkan ya contoh Tentukan Nilai dari Fx F3 Fungsi dari 3 B Fmin 2 C FE plus 2 D F P min 2 E FA sama dengan 15 jika FA sama dengan 15 tentukan nilai dari A oke ini saya buat contoh ya jadi 3 X plus 2 ya rumus tentukan nilai dari A F sama dengan 3 ya jadi kita masukkan rumus F X sama dengan 3 X plus 2 oke ya jadi yang soal pertama F sama dengan 3 kita masukin F 3 jadi F 3 ini maksudnya fungsi dari 3 hasil dari 3 bisa juga bayangan dari 3 jadi 3 X nya diganti 3 plus 2 3 kali 2 9 tambah 2 11 terus F minus 2 oke dimasukin 3 X nya diganti ini jawaban yang A ya terus ini jawaban yang B B F min 2 X nya diganti dengan minus 2 ya oke sama dengan 3 min 2 minus 6 ditambah 2 sama dengan minus 4 terus kemudian C ya C F X plus 2 yang C ya jadi tulis rumusnya F X sama dengan 3 X plus 2 saya tulis ulang yang diminta adalah F X plus 2 jadi semua yang ada di X kita ganti dengan X plus 2 3 X plus 2 ditambah dengan 2 ya sama dengan 3 kali X 3 X ya 3 kali 2 6 ditambah 2 sama dengan 3 X 6 tambah 2 berapa 8 terus kemudian yang C oh yang D sudah ya yang D sekarang yang D F P min 2 F P min 2 ya sama dengan berarti nanti X nya diganti dengan P min 2 ya sama dengan 3 diganti kali P min 2 rumusnya tadi kan 3 X plus 2 ya ditambah 2 sama dengan 3 kali P 3 P 3 kali min 2 min 6 ditambah 2 3 P min 2 ditambah 2 minus 6 tambah 2 sama dengan berapa minus 4 jadi hasilnya tetap ada 3 P min 4 karena soalnya P min 2 ya terus kemudian yang E yang E tentukan ya nilai A ya jika F A sama dengan 15 tentukan nilai A oke jadi ini adalah F A berarti kalau F A fungsinya kita ubah dalam bentuk A jadi X nya diganti ya jadi 3 diganti karena A X nya diganti A ditambah 2 nilainya berapa F A nya 15 dimasukkan disini 15 sama dengan 3 A 3 A plus 2 oke sehingga nanti dipindah 15 minus 2 sama dengan 3 A 15 kurangi 2 berapa 13 sama dengan 3 A jadi nanti A sama dengan 13 per 3 ya kalau 13 per 3 itu sama dengan 4 ya sisa 1 per 3 ya jadi 4 sepertiga oke kemudian ada lagi namanya fungsi korespondensi 1 1 ya jadi fungsi korespondensi 1 1 1 jadi disini maksudnya misalkan ada fungsi korespondensi 1 dari A ke B ini berarti setiap anggota A harus memiliki 1 kawan di B dan sebaliknya B juga harus punya 1 kawan di A ini anggotanya harus sama kalau A anggotanya 3 B nya juga harus 3 misal ya jadi misal anggota A ini ya terus ini anggota B anggota A misalkan 1 2 3 B misalkan P Q R nah ini punya kawan 1 ke P 2 ke Q 3 ke R ini namanya korespondensi 1 saya juga bisa membuat kemungkinan yang lain misalkan ini anggota A anggota B anggota A 1 2 3 B P Q R jadi 1 ke Q bisa ya 2 ke P bisa 3 ke R bisa nah itu merupakan contoh korespondensi 1-1 kemungkinan kalau dalam kehidupan sehari-hari misalkan setiap negara memiliki 1 bendera itu korespondensi 1-1 setiap anak sekolah memiliki 1 kursi itu juga korespondensi 1-1 jadi tidak boleh anak itu punya 2 kursi untuk menentukan banyaknya cara banyaknya kemungkinan pada korespondensi 1-1 itu bisa pakai cara cepat nanti dirumuskan dengan N faktorial jadi N faktorial itu maksudnya apa artinya N min 1 dikali N min 2 dan seterusnya contoh misalkan kalau ini ada 3 anggotanya ada berapa kemungkinan berarti 3 faktorial jadi menurun 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1 jadi ini N dikali N min 1 N min 2 dan seterusnya nah 3 kali 2 berapa 6 dikali 1 berapa 6 nanti kalau anggotanya ada 4 berarti 4 faktorial berarti tulis 4 kali 3 kali 2 kali 1 4 kali 3 berapa 12 12 kali 2 berapa 24 kali 1 24 nah itu korespondenis satu-satu banyaknya kemungkinannya oke nah sekarang coba kita membahas soal ya oke kita membahas soal misalkan ada soal seperti ini ya misalkan ada soal di nomor 4 ya nah relasi yang tepat dari impunan A ke impunan B untuk diagram anak panah di samping ya oke nah disini dari A ke B hubungannya apa relasinya oh ternyata 0 2 1 ke 3 berarti disini anggota A itu berarti kan 2 kurangnya dari jadi 0 kan 2 kurang dari 2 1 kan 2 kurang dari 3 ya berarti jawabannya apa jawabannya adalah 2 kurangnya dari jadi jawabannya C gitu ya terus kemudian contoh lagi ya misalkan misalkan contoh ini ya oke contoh nomor 10 ya nomor 10 ini ya latihan soal perhatikan gambar berikut ya diagram panah di atas yang merupakan pemetaan jadi diagram di atas yang merupakan pemetaan atau fungsi dari A ke B ya kita lihat soalnya dari A ke B nah untuk 1 benar apa salah 1 1 benar dia fungsi tapi bukan korespondin 1-1 ya tapi ini fungsi biasa ya fungsi atau pemetaan terus jawaban 2 ini ada anggota yang sama ini anggota A memiliki 2 anggota ini juga ada yang sama nah berarti dia tidak fungsi terus 3 1 punya ini kawan semuanya walaupun B kosong gak apa-apa ini juga fungsi ini tidak fungsi kenapa karena ada anggota A itu ada yang tidak miliki fungsi tidak punya kawan sedangkan B ini double juga jadi tidak fungsi ya jadi karena anggota A disini punya lebih dari 1 kawan 1, 2, 3, 4 dan juga ada yang kosong tidak memasakkan tempat di B ya berarti jawabannya apa jawabannya adalah 1 dan 3 oke jadi jawabannya adalah 1 dan 3 oke contoh oke contoh nomor 6 ya jika A bilangan prima kurang dari 5 oke kita buat jadi A bilangan prima kurang dari 2 bilangan prima kan punya 2 faktor ya hanya memiliki 2 faktor itu 2 3 oke kurang dari 5 ya jadi 2 3 4 tidak masuk 5 juga tidak masuk karena kurang dari 5 terus B huruf vokal ada A I U kemudian E O ya A I U E O jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sedangkan anggota A ada 2 nah pertanyaannya banyaknya pemetaan yang mungkin ya dari B ke A nah kemarin kan ada cara cepat ya dari B ke A jadi kalau dari B ke A kemarin kan di video saya yang pertama yang bagian 1 ya kalau fungsi dari A ke B banyaknya kemungkinan ya itu rumusnya kan jumlah anggota B dipangkatkan jumlah anggota A kalau nanti dari B ke A fungsinya ada berapa kemungkinan jumlah anggota A dipangkatkan jumlah anggota B nah kalau dalam soal ini jumlah anggota A ada berapa jumlah anggota A dalam soal ini jumlah anggota A ada 2 jadi 2 dan 3 ya kalau jumlah anggota B ada berapa 1, 2, 3, 4, 5 nah pertanyaannya tentukan fungsi dari B ke A berarti kita pakai rumus apa jumlah anggota A dipangkatkan anggota B jumlah anggota A ada berapa 2 jumlah anggota B ada berapa 5 ini rumusnya ya 2 pangkat 5 berapa 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali sama dengan 32 jadi jawabannya 2 ya oke terus kemudian soal berikutnya ya soal di nomor ini ya misalkan soal di nomor 6 ya eh nomor 7 ya nomor 6 tadi barusan nomor 7 jadi nomor 7 disini ada suatu fungsi F itu dirumuskan ya 2 X plus 5 tentukan hasilnya dari domain domainnya apa aja domainnya itu kan mulai dari 1 3 5 7 kita mencari hasilnya ya oke berarti karena rumusnya seperti tadi contoh ya kalau ada F X rumusnya 2 X plus 5 kalau kita mencari F1 berarti 2 kali 1 plus 5 2 kali 1 2 tambah 5 7 F3 sama dengan 2 kali 3 plus 5 2 kali 3 6 tambah 5 11 F5 berarti sama dengan 2 kali 5 plus 5 2 kali 5 10 tambah 5 15 F7 F7 sama dengan 2 kali 7 plus 5 2 kali 7 14 ditambah 5 19 jadi nanti hasilnya range-nya itu 7 11 15 19 nah dalam fungsi ini itu dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan ya jadi 1 ke 7 oke 1 ke 7 ya 1 ke 7 terus kemudian 3 ke 11 oke 5 ke 15 berpasangan 7 dengan 19 nah berarti jawabannya apa jawabannya A nah ini kalau nanti fungsi ini digambarkan seperti diagram panah ya kita buat seperti ini jadi misalkan asalnya 1 domainnya 3 5 7 range-nya hasilnya 7 11 15 19 1 ke 7 3 ke 11 5 ke 15 7 ke 19 nah ini kalau dinyatakan dalam bentuk diagram panah oke terus kemudian soal lagi ya soal lagi misalkan ada soal seperti ini ya ada nomor 12 nanti tinggal masukkan sama ya suatu fungsi didefinisikan fx itu sama dengan 2x plus 3 dengan domain oke domainnya itu kan mulai dari min 1 karena sama dengan x sama dengan 2 jadi anggotanya berapa min 1 termasuk ya terus kemudian 0 kemudian 1 sama 2 nanti dimasukkan ke rumus seperti ini nomor 7 ya oke terus kemudian ada nomor 13 ya 13 ya 13 ini gampang ya tentukan nilai dari fx fx itu sama dengan x kuadrat min 2x untuk x sama dengan 1 bayangannya berapa ya tinggal dimasukkan f1 bayangan dari 1 berarti 1 kuadrat min 2 kali 1 1 kuadrat 1 min 2 kali 1 2 1 min 2 min 1 oke jawabannya B terus kemudian untuk soal berikutnya nomor 11 ini ya agak lumayan ya 11 nomor 11 ya oke fungsi f dinyatakan dengan fx dengan rumus ax plus b ya jadi ax plus b ya dengan persamaan jika f1 diketahui f3 sama dengan 11 kemudian f1 sama dengan 7 maka tentukan nilai a dan b jadi a sama b nya berapa oke kita buat persamaan f3 sama dengan 11 oke jadi f3 saya tulis sama dengan 11 berarti kalau f3 x nya diganti 3 berarti sama dengan a kali 3 ditambah b sama dengan 11 3 kali a 3a plus b sama dengan 11 ya sama dengan 11 ini persamaan 1 terus berikutnya f1 sama dengan 7 oke kita masukkan f1 sama dengan 7 berarti x nya diganti dengan 1 jadi a kali 1 plus b sama dengan 7 a kali 1 a ya kemudian plus b sama dengan 7 nah ini persamaan kedua nah 1 ke 2 kita gabung 1 ke 2 oke saya tulis 3a plus b sama dengan 11 sedangkan persamaan kedua a plus b sama dengan 7 nah ini namanya dengan metode di eliminasi ya oke di eliminasi kita jadikan 1 oke dikurangin ya 3a dikurangi a sama dengan 2a b dikurangi b kan 0 ya terus sama dengan 11 kurangi 7 berapa 4 ya sehingga nanti a itu sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan berapa 2 nilai a kemudian nilai b kita bisa masukkan dari persamaan 1 boleh 2 juga boleh kalau dari persamaan 2 langsung a plus b sama dengan berapa itu 7 karena a nya 2 masuk plus b sama dengan 7 berarti b sama dengan berapa b sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan berapa 5 oke nah berarti ini nanti rumus fungsinya apa berarti nah berarti rumus kalau sudah tahu a sama b berarti nanti jawabannya a nya 2 b nya 5 ya oke berarti ini jawabannya oke nah kalau nanti pertanyaannya misalkan dalam soal tentukan fungsi fx ya misalkan ya jadi misalkan ya nanti saya tambahin sendiri soalnya ini ya misalkan dalam soal nanti tentukan fungsi fx rumusnya apa berarti nanti fx itu rumusnya tadi kan a nya ketemu 2 ya rumus tadi kan dimisalkan a x plus b berarti sama dengan a nya ketemu 2 berarti 2x b nya ketemu 5 berarti plus 5 ini rumusnya kalau nanti dalam soal tentukan f3 ya kita ganti x nya dengan 3 jadi 2 kali 3 plus 5 2 kali 3 berapa 6 plus 5 6 tambah 5 berapa 11 oke terus kemudian ini ya ini yang terakhir contoh nomor 18 ya oke contoh nomor 18 diketahui himpunan A itu min 4 min 2 0 24 B min 3 min 2 himpunan pasangan terurut yang menyatakan relasi 2 kali oke berarti kita cari 2 kali maksudnya 4 itu 2 kalinya dari anggota A 2 kalinya dari anggota B oke kalau min 4 ketiga kan salah oke terus kemudian min 4 min 2 benar min 2 kedua ini salah karena ini adalah 2 kali dari min 4 min 2 benar 2 kali min 2 min 1 2 kali 0 2 kali nah jawabannya adalah apa jawabannya adalah C karena relasinya adalah 2 kali ya oke terus misalkan contoh lagi saya tambah lagi yang nomor 16 ya 16 diketahui Fx nomor 16 itu sama dengan 0,6 X plus 0,2 B tentukan nilai apabila F2 itu sama dengan 2 tentukan nilai P ya oke nilai P nya berapa nah ini dimasukkan kayak tadi Fx nya 2 oke saya tulis ulang rumusnya Fx sama dengan 0,6 X plus 0,2 P F2 nya dimasukkan 2 berarti ini saya ganti dengan F2 ya X nya sama dengan 2 kita ganti X nya dengan 2 0,6 kali 2 ditambah 0,2 P oke F2 nya nilai berapa 2 kalau 6 ya masukin 6 7 masukin disini 2 kebetulan angkanya sama-sama 2 0,6 kali 2 1,2 plus 0,2 P oke kita pindah ruas 2 ini seperti persamaan ya kalau pindah ruas plus jadi min min jadi plus 1 1,2 dipindah 1,2 ya oke 0,2 P 2 dikurangin 1,2 berapa 0,8 sama dengan 0,2 P sehingga 0,8 dibagi 0,2 jadi jawabannya berapa 4 oke nah ini ya demikian video saya kali ini untuk mengenai relasi dan fungsi kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis komen ya jangan lupa klik tombol subscribe dan like sampai ketemu di video saya berikutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jangan lupa video ini di share ya selamat menikmati